Halo semuanya, di video kali ini gue akan membahas patch 2.08 Nah jadi map breeze itu udah keluar, gue juga udah bikin map turnnya silahkan lihat di video pojok kanan atas Lanjutnya itu ditambahin game mode baru yaitu breeze Nah breeze ini itu unrated, cuma mapnya itu cuma breeze Jadi kalau kalian play disini, kalian cuma bakal dapet mapnya breeze Dan juga kalau kalian main spycross atau deathmatch atau escalation, kalian mungkin dapet mapnya breeze Kalau kalian main competitive atau unrated, kalian gak mungkin dapet breeze karena breeze itu masih belum keluar di mode unrated atau competitive Lanjutnya BP episode 2x3 udah keluar, gue udah bikin reviewnya juga silahkan kalian lihat aja Dan kalau kalian mau beli BP-nya silahkan top up-nya di warung top up Karena disitu cepet, murah, dan terpercaya Ya jadi langsung aja ke instagramnya, warung underscore top up Dan perubahan selanjutnya itu di custom game, kalau kalian nyalain turnamen mode Nah itu ada slot untuk coach-nya Nah di tim e-sport itu coach itu yang di belakang pemainnya Yang ngasih tau pemainnya itu harus ngapain Dan kadang-kadang itu teriak-teriak Dan sampai juga ada yang ditelan bumi Ya jadi kalau kalian gak main turnamen, ini slot coach ini gak akan berguna buat kalian Perubahan selanjutnya itu untuk viper Sekarang tembok yang panjang yang dari A ke B sini Itu udah gak bisa, kalau kalian cobain Nah temboknya akan berhenti di tempat yang sesuai dengan minimap kalian Dan perubahan selanjutnya sekarang kalian bisa ambil smoke kalian dari jarak yang lebih jauh Nah kalian bisa ambil dari jarak segini, dulunya itu sekitar segini jaraknya Dan perubahan selanjutnya, kalian akan dikasih tau kalau orang yang kalian report itu telah ke Bennett Jadi kalau misalkan kalian main, terus ada satu orang kalian report Nah terus besoknya orang itu ke Bennett Kalian bakal dikasih tau bahwa orang itu udah ke Bennett Nah ini perubahannya mantep banget Jadi kalau misalkan kalian kesel main sama seseorang Terus tiba-tiba besoknya ke Bennett ya Kalian bakal seneng sendiri itu Oke sekian video ini, semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati